Saat tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siap. Salam Godlover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara mari kita responi dan imani perkataan Tuhan ini. Kita bersatu dalam doa. Bapak di surga kami bersyukur karena Tuhan selalu mengingat kami, selalu peduli dan selalu menginginkan kami mengalami anugerahmu. Bapak kami bersyukur karena penyertaan dan berkatmu sangat luar biasa sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami datang kepadamu. Kami membawa semua pergumulan dan beban berat kami. Kami sangat percaya Tuhan memberi kami kelegaan sehingga kami dalam keadaan tenang kami bisa beristirahat. Dan sebelum kami tidur, kami juga rindu mendengar suaramu. Mari engkau berbicara lewat firmanmu saat ini Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tidak semua orang rela untuk menerima teguran. Namun orang yang memiliki jiwa besar, orang yang berjiwa besar akan terbuka untuk menerima teguran. Walaupun teguran itu mungkin terasa sangat pahit, terlalu keras bahkan menghancurkan harga dirinya. Tetapi orang yang punya jiwa besar selalu hatinya terbuka ketika ada orang menegur kesalahannya. Salah satu orang yang rela untuk menerima teguran yang keras seperti itu. Kalau di Alkitab ada satu tokoh namanya Daud. Walaupun Daud sudah menjadi raja, tapi ternyata dia tetap orang yang berjiwa besar. Dia terima teguran yang diberikan kepadanya ketika dia jatuh dalam dosa. Perikob 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25 memberikan gambaran seperti itu. Walaupun Daud ini seorang raja, memiliki kekuasaan yang sangat besar. memiliki kekayaan yang luar biasa, pengaruh yang luar biasa. Tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, dia melakukan kesalahan. Kemudian Tuhan mengutus nabinya untuk menegur dia. Hatinya sangat terbuka dengan teguran itu dan dia segera bertobat. Nah mari kita belajar bagaimana Daud yang luar biasa itu, Daud yang punya kekuasaan besar itu bisa menyikapi teguran keras atas kesalahan yang telah dia lakukan. Kita perhatikan beberapa hal dari perikob ini sangat menarik sekali. Yang pertama, Daud sadar bahwa dia telah berbuat dosa kepada Tuhan. Jadi dosa yang perbuatan yang dia lakukan bukan sekedar itu merugikan orang lain, tetapi itu dosa di hadapan Tuhan. Ketika nabi Natan menegur Raja Daud, Dia tidak menghindar atau dia tidak hanya melihat kesalahan yang dia lakukan sebagai sesuatu yang merugikan orang lain saja. Tetapi itu sesuatu yang bersifat rohani. Dia melihatnya lebih daripada sekedar kesalahan secara sosial, tetapi sebagai dosa di hadapan Tuhan. Kita baca ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Saudara-saudara, kisah ini kan di latar belakang ini bagaimana Daud sebagai Raja, karena dia mulai tidak mau ambil tanggung jawabnya, ingin hidupnya lebih santai dalam kemapanannya, akhirnya dia terjebak dalam kemapanannya, dia tergoda dengan seorang perempuan namanya Bethseba, dan dia akhirnya bersinah dengan Bethseba. Itu kisah yang memalukan, kisah yang membuat integritas Daud sebagai Raja yang diurapi Tuhan, itu jatuh dan rusak. Makanya ketika Tuhan kemudian mengutus Natan untuk menegur dia, disitulah terlihat inilah memang kehebatan Daud. Bukan karena dia mengalahkan kuliat, bukan karena seorang Raja yang punya kekuasaan, bukan karena dia orang yang begitu pandai luar biasa, punya jiwa seni luar biasa. Kehebatan Daud yang sesungguhnya adalah hatinya lembut untuk ditegur, hatinya mudah bertobat di hadapan Tuhan. Dosa bukanlah hanya bersangkut paut dengan apa yang kita lakukan, kalau ini konteknya kita. Bukan sekedar apa yang kita lakukan terhadap sesama, sesuatu yang salah, tetapi jauh lebih fatal karena kita telah melakukan kesalahan kepada Allah. Dan ini merusak hubungan kita, persekutuan kita dengan Allah yang Maha Kudus. Dan kalau kita lihat, kita tarik lagi dalam perjanjian baru, ketika kita dengan sengaja untuk berbuat dosa, padahal kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Yesus, lewat penderitaan, lewat kematian, lewat pengorbanannya yang luar biasa, yang berdarah-darah itu. Ketika kita sengaja berbuat dosa, sama saja kita menghina korban Kristus. Sama saja kita meremehkan pengorbanan Yesus. Sepertinya itu tidak terlalu berharga dalam hidup kita. Kalau kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, kita sengaja berbuat dosa. Kita harus menyadari, ini bukan kesalahan sosial, ini bukan sekedar merugikan orang lain. Setiap perbuatan berdosa, itu merusak persekutuan kita dengan Allah. Kesadaran ini harus kita miliki sebagai orang Kristen, sehingga kita tidak main-main dengan dosa, kita tidak kompromi dengan dosa, kita tidak menganggap sepele dosa-dosa yang menggoda kita. Sebab kalau dosa itu berkenaan dengan orang lain, hal itu akan lebih mudah untuk diselesaikan. Misalnya kita pinjam barang orang, lalu kita bilang segera kita kembalikan. Ternyata karena oleh berbagai sebab, kita tidak bisa mengembalikannya. Kita minta maaf. Atau kita pinjam barang orang lain, ternyata ketika kita pakai rusak. Kita minta maaf. Itu mudah, itu sederhana. Tetapi kalau hal itu sudah berhubungan dengan Allah, siapa yang bisa menolong kita? Yesus sudah sekali mati di atas syalib untuk selama-lamanya. Tidak ada korban lain. Olehnya kita bisa diampuni selain dari korban yang sempurna itu. Oleh sebab itu, hargai, hormati, kekudusan Allah. Jangan sengaja berbuat dosa. Dan jangan juga mengeraskan hati ketika kita ditegur untuk membereskan dosa-dosa kita. Yang kedua, Daud ini tipe orang yang rendah hati ketika dia ditegur. Daud dengan rendah hati mau menerima teguran Natan. Luar biasa. Ini bicara Daud ini memang lembut hati sekali ya. Tulus sekali. Dengan Tuhan. Cinta kasihnya kepada Tuhan itu luar biasa. Ketika dia sadar dia telah berbuat dosa kepada Allah. Lewat teguran Natan itu. Dia dengan rendah hati dan dengan tulus hati minta pengampunan. Dia mengakui dosa-dosanya. Dia tidak mencari pembenaran atas apa yang dia lakukan. Dan akhirnya dia mengalami situasi yang menyedihkan memang. Karena anak yang dari Betseba ini ternyata setelah itu sakit. Dia berjuang, dia berdoa supaya anak ini sembuh. Tapi ternyata anak itu kemudian meninggal. Ketika anak meninggal itu kembali. Perkataan Daud menunjukkan bahwa ini orang yang kalau salah ditegur langsung terima. Kalau dia berdosa, ditegur lewat firman Tuhan, lewat kutbah, lewat seseorang, lewat hamba Tuhan. Dia langsung terbuka rendah hati. Dia mau segera mengakui dosanya dan bertobat tinggalkan dosa. Menerima apapun yang terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatan dosanya. Dia tidak mencari pembenaran kesana kemari. Coba kita baca ayat 22 dan 23. Jawabnya, ini setelah anaknya yang sakit itu meninggal. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku. Siapa tahu Tuhan mengasihani aku. Sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya. Tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ini sebuah kerelaan hati. Karena aku sudah berdosa dan aku sudah mengakui dosaku, Tuhan ternyata melepaskan aku dari berbagai konsekuensi yang buruk akibat dosaku. Kalau toh ternyata ada masalah lagi dan aku minta kesembuhan dari Tuhan, ternyata anakku ini meninggal. Sekarang aku berserah saja. Karena aku tidak layak minta lebih dari itu. Sebab dosa-dosaku yang begitu memalukan saja sudah diampuni oleh Tuhan. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak membenarkan atas kesalahan yang telah dia buat. Dia menerima konsekuensi dari perbuatan berdosa itu. Dia menerima konsekuensi buruk dari apa yang terjadi. Hal itulah yang akhirnya membuat Daud dipulihkan Tuhan. Karena Daud selalu mengambil tanggung jawabnya. Dia bertobat, dia kembali ambil tanggung jawabnya. Termasuk perbuatan berdosa pun, dia ambil tanggung jawabnya. Dia mengaku dosa dan tinggalkan dosa itu. Dampak dari itu dia serahkan kepada Tuhan. Seringkali saat ditegur, kita ini suka berdalih. Kita langsung membela diri. Kita membenarkan diri kita. Kita minta orang lain memaklumi kenapa kita bisa lakukan kesalahan. Atau kita menyalahkan orang lain. Ini akibat dia, dia, dia. Makanya aku lakukan kesalahan. Tetapi orang yang rendah hati, orang yang lembut hati, bisa menerima teguran sekeras apapun kalau dia memang melakukan kesalahan. Dan berani bertanggung jawab untuk menanggung akibat dari kesalahan tersebut. Serta tidak akan menyalah-nyalahkan orang lain atau menuntut orang lain untuk ikut serta mengambil beban dari kesalahannya. Apalagi membenarkan diri bahwa tolong dimaklumi ya, saya kan punya kelemahan ini. Tolong dimaklumi ya, karena saya manusia biasa. Tolong dimaklumi. Dan kita minta permakluman atas kesalahan yang kita buat. Orang yang rendah hati dan lembut hati, tidak. Dia akan mengambil tanggung jawabnya. Ini kesalahanku. Dan aku bertanggung jawab menanggung semua akibat buruk dari kesalahan itu. Apapun itu, aku akan tanggung jawab. Jadi saudara-saudara, ketika saudara mendapat teguran, berusahlah untuk mengoreksi diri sendiri. Apakah ada sesuatu yang telah menyimpang? Apakah ada kekilafan yang kita lakukan? Apalagi, apakah ada kesalahan yang kita sudah lakukan? Harus segera saya hentikan. Kalau memang kita sadar ada kesalahan, terima teguran itu, jangan justru menyalahkan orang lain atau membenarkan. Enggak, kembali, berusaha kembali di jalan Tuhan. Perbaiki saja. Karena Tuhan hanya akan memulihkan orang-orang yang mau mengakui dosanya dan mau bertuah. Kalau saudara itu orangnya, maka apapun yang sedang saudara alami, kerusakan apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara, saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita bersatu dalam Tuhan. Bapak di surga kami bersyukur karena firmanmu sudah menegur kami. Sangat keras. Seringkali kami membela diri, justru semakin mengeraskan hati ketika kami ditegur. Padahal jelas-jelas kami buat kesalahan. Tapi belajar dari Daud, biarlah kami juga belajar untuk lembut hati, rendah hati, mau mengakui kesalahan-kesalahan yang kami buat. Tuhan ampuni dosa kami. Karena kesalahan kami, rumah tangga kami jadi berantakan. Anak-anak kami jadi terluka. Tuhan ampuni kami. Kalau gara-gara kesalahan kami, pekerjaan kami berantakan. Sehingga ekonomi keluarga juga jadi berantakan. Tuhan ampuni kami. Kalau gara-gara kesalahan yang kami buat dalam pelayanan, gerejamu jadi bermasalah. Pelayanan jadi bermasalah. Tuhan ampuni kesalahan kami. Tuhan terus nyatakan, ketika kami lakukan kesalahan, kami sadar, kami sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Roh Kudus jamah hati kami. Dan tolong kami untuk bisa merendah, untuk bisa lembut terbuka dengan teguran itu. Kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk menjadi orang seperti Daud. Tuhan pulihkan orang-orang yang mengaku dosa, orang-orang yang bertobat meninggalkan dosanya. Tuhan pulihkan rumah tangganya, pulihkan pekerjaannya, pulihkan kesehatannya. Karena kami percaya pemulihan dari Tuhan akan mengembalikan keadaan yang sesungguhnya, yang selamanya hilang akibat dosa-dosa yang mereka sudah lakukan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang saudara bisa hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara semua dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara sebelum kita berpisah mari kita mengucapkan bersama-sama Masmur 4 ya 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gantum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya engkau ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan selamat beristirahat, doa saya untuk saudara sungguh-sungguh boleh mengalami Resengat malam hari ini dan tidur dengan nyenyak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Selamat menikmati.